Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius 25 ayat 31-46 Yesus berkata kepada murid-muridnya Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan Dan semua malekat datang bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya Dan kambing-kambing di sebelah kirinya Lalu Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan Ketika aku haus kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit kamu melawat aku Ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar Dan kami memberi engkau makan Atau haus dan kami memberi engkau minum Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing Dan kami memberi tumpangan atau telanjang Dan kami memberi engkau pakaian Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara Dan kami mengunjungi engkau Maka raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang disebelah kirinya Nyala dari hadapan ku hai kamu orang-orang terkutuk Nyala ke dalam api yang kekal Yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya Sebab ketika aku lapar Kamu tidak memberi aku makan Ketika aku haus Kamu tidak memberi aku minum Ketika aku seorang asing Kamu tidak memberi aku tumpangan Ketika aku telanjang Kamu tidak memberi aku pakaian Ketika aku sakit Dan dalam penjara Kamu tidak melawat aku Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya Tuhan Bila manakah kami melihat engkau lapar Atau haus Atau sebagai orang asing Atau telanjang Atau sakit Atau dalam penjara Dan kami tidak melayani engkau Maka ia akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu Yang tidak kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu tidak melakukannya juga untuk aku Dan mereka ini Akan masuk ke tempat siksaan yang kekal Tetapi orang benar Masuk ke dalam hidup yang kekal Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada Senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara dan saudari Seluruh hidup kita Dalam arti tertentu adalah persiapan Untuk penghakiman yang kita hadapi Di akhir kehidupan Saat itulah kita akan menghadap Tuhan Dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu Yang telah kita lakukan Atau yang tidak kita lakukan Tidak ada alasan yang akan diterima Tidak ada lagi kesempatan kedua yang diberikan Saudara dan saudari Belas kasihan Yesus tidak berarti dia mengabaikan keadilan Belas kasihan berbeda dengan keadilan Tetapi tidak bertentangan dengan keadilan Tulis Paus Santoyanus Paulus II Dalam ensikliknya pada tahun 1980 Di Ves in Misericordia Saudara-saudari Apakah kita siap untuk menghadap Tuhan hari ini juga? Jika tidak, mengapa tidak? Aspek apa dari hidup kita yang perlu kita ubah sekarang? Saudara-saudari terkasih Domba-domba yang akan diselamatkan adalah Orang-orang yang menolong orang lain Yang menunjukkan belas kasihan Yang tidak mengabaikan orang yang membutuhkan bantuan Tuhan kita tidak memuji mereka karena banyaknya doa mereka Tetapi karena perbuatan baik mereka Doa itu tentu penting Tetapi tidaklah cukup Kristus ingin agar kasih kita kepadanya tercermin Dalam kasih kita kepada orang lain Anehnya banyak dari mereka yang akan diselamatkan Tidak akan menyadari Bahwa Kristuslah yang mereka tolong Apakah kita melihat Kristus di dalam diri mereka yang membutuhkan pertolongan? Apakah kita melihat Kristus di dalam anggota keluarga kita? Rekan-rekan kerja kita? Atasan yang banyak menuntut? Pengemis yang bau? Saudara-saudari Menakutkan untuk berpikir bahwa mereka yang akan hilang belum tentu orang jahat Dalam perikop ini Tuhan kita tidak menegur mereka Karena melakukan hal-hal yang jahat Dia tidak mendung mereka memulai perang atau menjual narkoba Atau melakukan tindakan terorisme Sebaliknya dia menyalahkan mereka atas dosa kelalaian Atas hal-hal yang tidak mereka lakukan Kamu tidak memberi aku makan Kamu tidak memberi aku pakaian Kita mungkin berpikir bahwa kita adalah orang Kristen yang baik Karena kita tidak menipu pajak atau melihat pornografi Atau melihatkan misa pada hari minggu Namun tindakan amal juga merupakan kuncinya Kita harus melakukan hal ini tanpa mengabaikan yang lain Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Menghayatinya di dalam hidup kita